Pertama si Didin Sidan yang beberapa bulan lalu sebelum puasa ya dia viral banget rame banget Terus orang nyari-nyari deh itu videonya, oh dia pernah gini juga, emang anaknya nge-selin ya Ya Stavidra memang dibukanya gitu lagi, wah dia udah langsung komentar buka gak ada hubungannya gitu ya kan Bisa lah kalau buka aku pasrah kak Ini ada yang pertanyaan, Bang Sidan lebih banyak mana pendapatan di Youtube kamu atau terdisuka kak? Kayaknya lebih banyak abang deh Lebih banyak abang ya, abang lebih terkenal dimana-mana gitu Tapi pasti yang orang gak tau tentang kamu Sidan, kamu tuh orangnya gimana? Kamu tuh orangnya selengean gak sih yang suka pecicilan, becanda itu ya apa gak? Emang gak bisa diem Emang gak bisa diem Nah tau gak kamu orangnya tuh apa sih suka apa ya gitu deh suka so kenal, so deket Aku malah lebih mengakrabkan diri Kamu mengakrabkan diri orangnya gitu ya, gampang akrab gitu Bener gak sih kamu tuh orangnya Star Syndrome gara-gara followernya banyak ya kan Kalau nyanyi banyak yang nonton gitu Sempat mengalami itu gak sih Star Syndrome? Jujur ya, jujur Star Syndrome tuh kayak ngerasa kayak, wah gue kalau gini mah gak pas salah lah, gue udah terkenal gitu Aku malah bingung Star Syndrome tuh gimana rasanya? Ya Star Syndrome ngerasa udah terkenal banget gitu Enggak, gak pernah Gak pernah Aku mah pengamen mah Gitu, gitu, bener Iya, bener yang mau Bener gak, ya Star Syndrome tuh salah satunya juga apa ya, ngerasa, apa sih kalau Star Syndrome tuh ngerasa, aduh gue Super Star, bisa melakukan apa saja tanpa resiko gitu Gitu gak? Enggak ya Enggak, 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 enggak merasa begitu Tapi ketenaran kamu waktu bersama Triswaka itu kan, kalau kamu manggung kan banyak yang nonton Itu apa sih yang kamu rasain? Dari, dalam waktu kan cukup singkat gitu, dari yang kamu bercita-cita jadi penyanyi, dipalu, kemudian ketika kamu nyanyi banyak yang nonton Viewers Youtubenya juga banyak, berkepuluhan juta gitu Yang pastinya gak nyangka, karena untuk aku yang kayak, ibaratnya penonton sebanyak itu impian yang terlalu sulit buat aku, tapi ternyata Allah, apa ya, udah, Allah tuh ngasih jalan kayak gitu Jadi kayak, gak nyangka aja, lebih kayak gak nyangka, bisa ngerasa Cepat ngerasa gini, oh gampang kok ternyata, berarti gue keren banget gitu ada rasa kayak gitu Bukan gampang, lebih ke, oh gini ya rasanya Oh gini ya rasanya Ternyata rasanya tuh wah banget gitu Hah, apa? Ya ada, wah banget kayak ada kesenangan Terus ketika, ketika banyak yang menghujat kamu, apa yang kamu rasakan? Ya, pastinya shock ya, kaget, karena ternyata tidak semuanya dan tidak selamanya orang tuh suka sama kita Jadi kayak, yaudah orang mau huyat aku mah, gak apa-apa Tapi kamu tau gak salah kamu dimana? Mungkin dari muka sombong aku kali ya? Gak tau Kamu sombong gak sih? Gak tau Gak tau Aku, kalau orang mungkin pertama kali ketemu aku, mungkin kata mereka, aku orangnya sombong Terus? Songong Ya, intinya satu aja, kenalan dulu, akrab dulu sama aku Kayak, kamu duduk, ngopi, ngerokok, ngerokok bareng sama aku Baru kamu tau sih buat tes liatku Oh gitu Dan alhamdulillah sih, beberapa orang yang katanya, resepsinya aku orangnya sombong-sombong tuh udah beda Malah kata mereka, mereka kaget Oh, jadi kamu ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan kemarin itu karena orang tak kenal kamu aja Gitu kan? Ya Itu Yang kamu pelajari dari yang kemarin Ya Terima kasih.